Intro Halo Sobat Brandly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang teknologi ramah lingkungan Diberikan soal, pemanfaatan botol plastik sebagai pot tanaman hias merupakan penerapan prinsip A-Reuse, B-Recycle, C-Reduce, D-Recovery Sebelum kita menentukan jawaban yang tepat, mari kita mengingat kembali tentang prinsip-prinsip dari teknologi ramah lingkungan Mendengar kata prinsip teknologi ramah lingkungan, pasti Sobat Brandly sudah tidak asing lagi Untuk mempermudah, kita bisa menggunakan singkatannya atau jembatan geledah yaitu E6R Apa Sobat Brandly? E6R R yang pertama yaitu Reduce Reduce adalah prinsip dasar teknologi ramah lingkungan dengan cara mengurangi banyaknya kegiatan yang menghasilkan sampah R yang kedua yaitu Refine Refine adalah prinsip dasar teknologi yang menggunakan proses yang aman Dan selain aman juga harus ramah terhadap lingkungan Yang ketiga, R yang ketiga adalah Reuse Reuse yaitu menggunakan kembali agar sampah berkurang Yang keempat adalah Recycle Apa itu Recycle? Recycle yaitu prinsip dasar teknologi ramah lingkungan dengan cara memproses dan menggunakan kembali sampah yang sudah dihasilkan R yang kelima yaitu Recovery 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 merupakan prinsip dasar teknologi ramah lingkungan dengan cara memanfaatkan sampah tertentu Kemudian R yang keenam yaitu Retrieve Energy Apa itu Retrieve Energy? Retrieve Energy yaitu prinsip dasar teknologi ramah lingkungan yang dilakukan dengan cara menghemat energi Itulah enam prinsip dasar teknologi ramah lingkungan Oke, sekarang mari kita tentukan jawaban yang benar ya Jadi, pemanfaatan botol plastik sebagai pot tanaman hias merupakan prinsip Yang benar jawabannya adalah B, Recycle Selamat belajar Sobat Brandly, Salam Edukasi Terima kasih telah menonton!